Intro Halo bro, Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi semuanya Di petak stasiun Bumi Waluya Stasiun Warung Bandrek Ini lebih dekat ke stasiun Warung Bandrek Karena memang ini sudah masuk Atau sudah lepas Masuk stasiun Warung Bandrek Dan kita akan hunting kereta disini Nah S35 nya sudah terdengar Kereta api KL BRL Persiapan masuk stasiun Bandrek Saya hunting tidak sendirian Banyak bersama teman-teman dari komunitas garap Yang sama-sama hunting bersama saya Untuk mengabadikan KL BRL ini Rencananya tadi ingin menggunakan drone Tapi tidak jadi lagi Karena memang teman-teman saya juga menggunakan kamera Jadi saya tidak enak lah Udah sama-sama pakai kamera saja Biar enak Dan hasilnya tetap bagus kok Kita tunggu KL BRL Persiapan masuk stasiun Bandrek Dan teman-teman nanti dapat melihat KLB nya berjalan sangat perlahan Di petak stasiun Bandrek Stasiun Bumi Waluya Tonton terus videonya Sampai selesai Oke kita akan tunggu KL BRL Ini sudah terdengar ya S35 nya dari tadi Cuma keretanya belum muncul Karena kereta ini adalah kereta api paling lambat Kereta api terlambat di jalur selatan Di stasiun di stasiun Di stasiun Warung Bandrek akan bertemu dengan kereta api tercepat di jalur selatan Yaitu kereta api Argo Willis Jadi ini adalah pertemuan yang saling kontradiksi gitu Argo Willis kereta tercepat Jalur selatan Dan ini KL BRL ini kereta paling lemot Di jalur selatan Bisa dilihat oleh teman-teman semua Mengapa KL BRL ini Kalah silang terus Dikarenakan Kecepatannya juga lihat santuy gini ya Aduh aduh Keren nih Ini masinisnya masinis Banjar Masinis Banjar mah pada ramah-ramah lah Lihat nanti ya Keren banget pokoknya Dan ini akan masuk jalur lurus Jalur 2 Bandrek Nah ini lihat masinisnya ya Pananda ya Kalau tidak salah ini Ah keren lah Santuy gini keretanya Kalau tidak salah masinis ini diganti di Cibatu Cibatu ganti pakai kru Cibatu Silahkan diperstimak keretanya Persiapan masuk Stasiun Warung Bandrek Silahkan diperstimak keretanya Tambah Silahkan diperstimak keretanya selamat menikmati selamat menikmati KL BRL ini masuk di jalur lurus ya karena tidak boleh masuk jalur belok ini adalah KL BRL isian kalau KL BRL kosongan itu masuk jalur belok hunting di bukit sini memang lebih enak ya spotnya bagus KL BRL masih standby tunggu Argo Willis jadi kereta api Argo Willis memang tidak boleh mengalah ya karena kereta api penumpang dan kelasnya pun tinggi walaupun KL BRL ini masuk di jalur lurus tapi tetap KL BRL ini yang mengalah nah ini dia kereta api Argo Willis persiapan masuk di jalur belok ya rasiun bandrek memang gak silahkan dinilai ini spotnya berapa nih nilainya keren banget ini spotnya keren liukannya memang gak nahan kalau hunting di atas bukit seperti ini wayah Argo Willis harus masuk di jalur belok jalur 1 stasiun bandrek sinyal sudah ngacung kereta api Argo Willis berangkat 44.1 oke kereta api Argo Willis diberangkatkan kembali dari jalur 1 stasiun Nurung Bandrek setelah kereta api Argo Willis berangkat dari jalur 2 kereta api KL BRL siap untuk diberangkatkan kembali dari stasiun Nurung Bandrek tapi yang diberangkatkan dulu ini kereta api Argo Willis ya karena sinyal keluar stasiun Bandrek arah Cibatu itu masih belum ngacung kasian sekali kereta api raja jalur selatan ini ya harus mengalah artinya masuk di jalur belok terlebih dahulu bunten 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 pinuhnya Willis edan pinuh pisang marudik ya ma yakin ya mudiknya lebih awal ya ma Argo Willis penuh setelah kereta api Argo Willis berangkat stasiun Bandrek sinyal sudah kembali normal dari jalur 2 ini diberangkatkan nih KL BRL tapi saya abadikannya dari sini saja kalau kita ngejar ke sana enggak keburu tapi nanti ketika KL BRL ini sudah diberangkatkan dari stasiun Bandrek saya bisa mengejar KL BRL ini karena kita tahu sendiri kan kecepatan KL BRL ini terbatas jadi kita bisa kejar buru atuh berangkat kaya lah atuh oi kaya lah nunggu hola berangkat keberik santai tapi udah motor kalian ada di itunya nah ini berangkat KL BRL 40 pas 1 diberikan tadi bagus ya kita dapat mempunyai persilangan kereta api Argo Willis dengan KL BRL kereta api paling santui di jalur selatan di Cibatu ini silang lagi dengan lokal Cibatuan santai gitu kan jalannya ini saya 42 kali zoom enggak kemana enggak Cibatu nyekat di mana ente oke siap oke siap nah kelihatan ya melengkung rel kereta apinya keren 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 kereta ini dibatas kecepatannya dikarenakan bahwa rel banyak dan panjang kalau relnya enggak panjang itu bisa ngebut ngerip obat nyamuknya yuk ah kita kejar keretanya ke arah Cibatu semoga terkejar petak stasiun Cibatu stasiun warung one rack teman-teman pada berlarian nih mengejar KL BRL kita hunting di pinggir jalan sini KL BRL masih belum lewat di sini memang spot yang bagus tapi saya jarang banget hunting di sini karena sebentar ya keretanya kalau lewat tapi kalau KL BRL ini durasinya agak lama nanti bakal lewat di sini bagus kalau berbarengan dengan mobil ini bersampingan dengan jalan raya Cibatu Banrek mana ini KLB nya lambat sekali ya nah ini sudah terdengar suara decitan dari gongso yang dilewati oleh kereta api KL BRL silahkan di simak KL BRL melintas petak stasiun Cibatu warung Banrek dengan kecepatan terbatas selamat menikmati selamat menikmati kayak dimana gitu ya oke KL BRL sudah melintas di petak stasiun Banrek stasiun Cibatu dan ini menjadi video penutup saya hunting pada pagi hari ini bersama teman-teman dari komunitas Garut Rail Band haturnuhun see you next time mereka mungkin akan mengejar terus tapi saya sudahi video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh